Kenapa juga ada orang-orang yang selalu sholat, tidak pernah meninggalkan sholat, tetapi masih sering kerasukan shaitan? Bukan merupakan jaminan, orang yang sholat, lalu kemudian dia bebas dari gangguan jin. Karena tentu jin itu juga memiliki kadar dan tingkat kejahatan yang bertingkat. Sehingga dengan demikian bahwa orang yang mengerjakan sholat sangat dimungkinkan untuk terkena gangguan jin. Kesurupan misalnya, karena setiap manusia pasti mengalami masa-masa lalai. Maka pada masa lalai itu, shaitan akan berusaha untuk memalingkan manusia dari zikir kepadanya. Disitulah kemudian shaitan. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda sesungguhnya, shaitan itu senantiasa membidik hati anak manusia, anak cucu adab. Apabila dia berdikir, dia lari. Apabila dia lalai, dia datang. Oleh sebab itu dia dinamakan al-khanas. Kemudian berikutnya juga yang sangat turut mempengaruhi adalah kadar dan tingkat kehusuan. Seseorang di dalam melaksanakan sholat. Oleh sebab itu juga pertanyaannya adalah mengapa ada orang yang rajin sholat tetapi juga dia selalu berbuat maksiat. Bukankah di dalam Al-Quran disebutkan sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Kita katakan iya, tapi itu adalah sholat yang sempurna. Sebagian orang sholatnya belum mencegah dari perbuatan keji dan munkar karena kualitas sholatnya yang belum baik. Kalau seandainya kualitas sholatnya baik, maka sholatnya itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka demikian pula dengan hal ini. Wallahu ta'ala alam.